Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di EVE Media Selalu ada gadget menarik untuk dibahas disini Dan di video kali ini kalian masih bersama Farid Dan bakal bahas sebuah smartphone dari Poco Ini adalah Poco C40 Ya, seperti ini nih Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya Buat kalian baru aja mampir ke channel ini Kita tuh biasa membahas seputar teknologi, gadget Dan asal-asal gadget lainnya So, buat kalian suka tentang itu semua Langsung aja jangan ragu, subscribe EVE Media Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian update nih video terbaru dari kita So, langsung aja kita bahas si Poco C40 ini Ya, kotaknya kuning seperti ini ya Desain Poco banget Terus di bagian depan Banyak banget di kotaknya ini Poco C40 Poco C40 ya Terus di bagian belakangnya ini ada penekanan Dibuat di Indonesia Terus Poco C40 Ada beberapa highlight ya Di sini yang pertama layarnya Layarnya ini luas ya Sekitar 6,71 inch Dengan desain dot drop display Dan yang pasti ini juga sudah dilapisi Corning Gorilla Glass Tapi untuk versinya Corning Gorilla Glassnya tidak diinformasikan ya Corning Gorilla Glass berapa Terus untuk baterainya Nah, di sini baterainya ternyata bongsor ya Ini punya baterai 6000 mAh Nggak cuma baterai yang besar atau bongsor Ini juga sudah support 18W fast charging Terus untuk kameranya di sini 13MP Dual camera with night mode ya Powerful speaker with vibrance sound Oke Untuk kameranya sendiri di sini mungkin nggak terlalu wah ya Cuma 13MP Tapi ya sudah cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari Untuk chipsetnya sendiri Ini bakal menarik banget Tapi nanti kita bakal bahas untuk si chipsetnya ini Terus di sini ada keterangan Octa-core CPU 2,0 GHz Kecepatannya bisa sampai 2,0 GHz Ya sudah Kenceng lah ya Untuk HP-HP yang harganya cuma 1 jutaan ini So, langsung aja kita buka Apa aja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya Oke, kita buka ya Ini bukan unboxing Karena memang si kotaknya ini sudah dibuka Dan sudah di-review sebenarnya oleh Ibofabi Ya, di channelnya dia Terus kita if media juga ngerasain atau kita review ulang gitu ya Oke, kita ambil ya di sini Aku packing ulang ya si HP-nya ini Ada smartphone-nya di sini Dibalut dengan plastik seperti ini Terus di sini ada kotak ya Terus kita juga dapat Kabel USB dan adaptornya Yang pasti ini USB tipe C USB tipe E to USB tipe C Outputnya ini Maksimal di 2,0 Ampere Dan maksimalnya di 10 Watt Jadi kalau misalnya kita mau Memaksimalkan fast charging-nya Pakai adaptor ini berarti nggak support Jadi kalian harus cari Atau mungkin kalian punya adaptor yang sudah 18 Watt dengan 3 Ampere Ya, ini sudah support Di sini kita dapat SIM ejector Terus kita buka Kita dapat kartu Ya, kartu terima kasih ya Dari si Poco di sini Terus kita juga dapat Stiker yang menarik ya Bisa kita tepel di laptop mungkin Terus ada buku panduan yang simpel banget Dan buku garansi dari Xiaomi Oke, kita beresin Dan kita langsung bahas ke smartphone-nya Nah, untuk smartphone ini sebenarnya Sudah aku tes ya Jadi Bakal aku ceritain untuk beberapa pengetesan yang aku tes ya Dan menurutku sampai saat ini Saat aku buat video ini Menurutku si Poco C40 ini tuh sangat menarik ya Dengan harga yang Untuk harganya langsung aku konfirmasi aja ya Harganya itu untuk RAM yang 3GB Dengan internal 32GB Itu dijual dengan harga Rp 1.600.000 atau Rp 1.5.999.000 ya Terus kalau untuk seri yang atau varian yang 4GB Dengan internal 64GB Itu di sekitar Rp 1.6.999.000 atau sekitar Rp 1.7.000 lah ya Oke, nomor seperti ini Terus di sini juga sudah Ada plastik yang aku tempelin lagi ya Langsung aja kita klentek Nah, mantep Ini dia Poco C40 Untuk varian yang ini Aku megang yang warna hitam ya Dan RAM-nya ini 4GB Internal 64GB ya Oke, langsung aja kita bahas dari segi desainnya Untuk desainnya sendiri ini Besar ya, bongsor Memanjang seperti ini Terus untuk bagian belakangnya Khas Poco banget ya Ada kayak frame hitam gini ya Frame yang di dalamnya ada kamera Kameranya juga ada frame kotak seperti ini ya Dan sepertinya kayak ada 4 lubang ya Bukan lubang kamera disini Yang kamera hanya 2 ya Dan satunya ini LD Flash Dan yang satunya ini cuma tulisan AI Di samping kamera disini ada tulisan Gede banget Poco ya Ini ya ciri khas dari Xiaomi Poco lah ya Terus untuk fingerprint Nah ini fingerprintnya itu ada di frame disini Jadi semuanya ngumpul lah ya Di frame yang besarnya disini Terus untuk bagian belakangnya disini Ini desainnya itu pakai tekstur-tekstur jeruk seperti ini ya Jadi nggak mudah meninggalkan sidik jari Oke, terus untuk bagian samping-sampingnya Bagian samping kanan disini ada tombol power dan tombol volume Terus di bagian atas ada jack audio 3,5 mm Terus di bagian kiri disini cuma ada SIM tray Udah nggak ada lagi Dan di bagian bawah disini ada speaker USB type C Ya ini sudah USB type C dengan harga 1 jutaan Terus disini juga ada lubang mikrofon Nah sekarang ke bagian depannya Layarnya ini luas banget Yaitu 6,71 inch Ya dengan resolusi HD plus Ya sudah HD plus Terus menggunakan panel IPS Terus nggak hanya itu Layarnya juga sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass Walaupun nggak disebutin Pakai menggunakan Corning Gorilla Glass versi berapa Oke, kalau misalnya kameranya itu mati Bezelnya itu nggak kelihatan banget ya Tapi kalau misalnya kita hidupin Itu bakal kelihatan banget kalau bezelnya itu nggak tipis-tipis amat ya Masih kelihatan hitam-hitamnya di bagian-bagian samping Apalagi di bagian dagunya ini Dan di bagian bawah disini kan nggak ada speaker kayak di bagian atas Kalau misalnya di bagian bawahnya ini speaker dan stereo Itu desainnya pasti cakep banget Tapi kenyataannya ini cuma mono ya Di bagian bawah disini lagi Dan untuk yang bagian atas ini nggak keluar suaranya Cuma untuk kebutuhan nelfon aja ya Oke, disini aku udah hidupin Dan tampilan pertama kalinya seperti ini Dan biasalah ya Seri-seri Xiaomi, HP Xiaomi itu banyak Aplikasi bloatware ya Aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall dan Kelihatan penuh banget ya menunya Nah sekarang kita bakal bahas untuk performa dari Si Poco C40 ini Untuk performanya sendiri ini menggunakan chipset JLQ-JR510 Octa-Core Maksimal 2 GHz Mungkin kalian bakal asing ya sama si chipset ini Biasanya kita kan denger chipset ya Mediatek Terus Snapdragon, Exynos, Kirin gitu ya Sekarang si Poco ini menggunakan chipset yang baru ya Baru aja di launching Kita juga nggak tahu nih dari mana Cuma kalau kalian search ya JLQ-JR510 ini Itu setara dengan Snapdragon seri 400 Terus untuk RAM-nya ini seri RAM yang 4GB Dan bisa ditambah 1GB lagi ya Dari penyimpanan internalnya Dan yang seri 4GB ini Itu punya internal 64GB Terus ini menggunakan Android versi 11 Dan menggunakan MIUI 13 Dan ini sudah stabil ya MUUI global ya Kita tes aja untuk main game Terus kita juga tes dengan menggunakan 3DMark Dan kalian bisa lihat skor dari 3DMark-nya ini Oke dan untuk main game sendiri gimana Kemarin aku udah ngetes ya Main game di Mobile Legends ini Bisa dilibas dengan nyaman Baterenya juga bongsor ya Jadi bisa main lebih lama Tapi untuk grafiknya Aku nggak bisa nyarankan grafik yang tinggi ya Di bagian rendah atau middle juga ini udah enak kok ya Tadi aku udah bilang Kalau aku juga tes menggunakan game agak berat ya Tapi bukan agak berat Emang berat ya Gensi Impact di Android Masih bisa dimainkan Walaupun dengan grafik rendah sekali Tapi ini masih bisa dimainkan Walaupun grafik rendah juga masih patah-patah Tapi seenggaknya kalian bisa main Genshin Impact Di Poco C40 ini Nah kalau masalah suhunya gimana? Nah untuk masalah suhunya juga aman banget ya Cuman anget-anget lah ya Aku main Mobile Legends Sampai main Genshin Impact lama juga Ini panasnya nggak yang ekstrim gitu ya Cuman anget-anget aja Nggak perlu khawatir lah ya Main game lama-lama Terus HP-nya itu panas Masih aman Nah sekarang kita ngomongin kameranya nih Untuk kameranya sendiri Yang utama itu 13MP Dan yang kedua itu 5MP depth sensor Terus bagian depan ini cuma 5MP Ya untuk kamera yang segini ya Cuman cukup lah ya Buat kebutuhan sehari-hari Untuk video call Atau misalnya untuk motret-motret Sesuatu yang misalnya dibutuhkan Kalau misalnya untuk hobi moto Terus hobi video ini juga Nggak aku rekomendasikan Karena hasilnya yang kalian bisa lihat sendiri Ini dia Hasil foto dan video dari Poco C40 Nah gimana hasil foto dan videonya Ya udah cukup aja lah ya Nggak bisa kita bilang wah Dan nggak bisa kita Apa ya Kita andalkan lah ya Untuk misalnya foto dan videografi Yang bagus gitu ya Ya ala kadarnya ya Untuk kecukupan sehari-hari Nah kamera udah kita bahas Sekarang kita bahas di baterainya Baterainya udah aku sebutin dari tadi ya Ini baterainya bongosor Yaitu 6000 mAh Dan sudah fast charging 18W Jadi ya udah enak banget Main game Atau buat nemerin kita sehari-hari Bisa sampai 24 jam Si HP ini tuh standby terus Ini juga dari semalam Aku chest full Dan sampai ini udah malem Ini masih tersisa di sekitar 30% Nah untuk masalah audionya Ini nggak terlalu keras ya Menggelegar itu nggak terlalu ya Tapi juga nggak terlalu mendem Jadi ya udah pas aja ya Buat kita nonton film Buat kita musikkan di kamar Ini udah enak banget Terus untuk bagian layar Ini belum aku ceritain Bagian layar ini Menurutkan panel IPS Juga luas Jadi buat kalian yang suka Drakor Nonton film Nonton Youtube Nonton apalagi Tiktok Ini udah enak banget Apalagi baterenya juga Besar ya Dari tadi ngomongin Baterenya yang 6000 Ini mantep banget Jadi buat nonton Semaleman itu bisa Kalian nggak perlu Ngecas-ngecas lagi gitu ya Oke dan mungkin Segitu aja Untuk review dari Poco C40 ini Buat kalian yang pengen beli Mungkin langsung aja Ke link deskripsi Link pembelianya Aku taruh disana Dan harganya sudah Aku sebutin tadi Cukup menarik ya kan Nggak sampai 2 jutaan 1.700.000 Atau buat kalian yang Lebih murah lagi 1.600.000 Kalian udah dapetin Si toko C40 ini Dengan beberapa Spesifikasi yang Menurutku juga Nggak masuk akal Yaitu udah Slogan dari Xiaomi sih Oke dan Semoga video ini Bermanfaat Fari disini undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh